Halo guys, kembali lagi bersama gue Vincent Ya, kali ini gue bakal ngebuat video review-review ID lagi guys Dan ini udah termasuk review-review ID yang ke-8 ya guys ya Oke, kali ini gue bakal nge-review di Korra lagi guys Ini yang gue tunggu-tunggu banget sih, yang gue pengen main banget gitu Gue pengen main Mage di Korra gitu guys Dan akhirnya kesampaian guys Oke, sebelum video review-review ini dimulai Buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu Dan buat kalian yang belum like, di-like dulu guys Langsung aja kita ke item yang pertama ya guys Yang buat di-review Oke, kalian bisa lihat disini ada Santa Cap Attack plus 6 Nah, untuk Santa Cap plus 6 yang attack Itu harganya 5 juta Oke, kita langsung lanjut ke LA-nya Disini ada 3D 1 set Ada Dagon, ada Dagan, ada Dagnu Untuk 3D 1 set itu harganya 2,5 Untuk LA berikutnya ada Baal Ring Sepasang Itu harganya 5 juta Untuk efek serangan 25, hin 20 Kalau misalnya dipakai 2 piece, nambah efek kuning HP 15% sama nambah serangan 20 guys Untuk Baal harganya 5 juta ya guys ya Oke, kita lanjut lagi ke LA berikutnya Disini ada Flame 2 piece Itu efeknya itu serangan 25 Nambah akurasi 20 Kalau misalnya dipakai 4 piece Kalau misalnya dipakaiin sepasang Dapat efek kuning serangan 15% guys Untuk Flame harganya 4,5 juta Oke, kita lanjut lagi ke LA berikutnya Disini ada Infinity Ring 2 piece Itu harganya 2,5 juta Untuk efek serangan 25 Sama nambah akurasi 20 Kalau misalnya dipakaiin 2 piece Itu cuma nambah jeda skill Efek kuningnya guys Tapi kalau misalnya dipakaiin 4 piece Sama amu pittingnya Itu nambah jeda skill Sama nambah serangan 15% Untuk Infinity Ring Itu harganya 2,5 juta guys Oke, kita lanjut lagi ke item berikutnya Disini ada Tameng Anti Sub Plus 5 Untuk Tameng Anti Sub Plus 5 Itu harganya 1,5 juta guys Oke Kita lanjut lagi ke Crimson One Red D Plus 4 Untuk Crimson One Itu harganya 2 juta guys Oke, kita lanjut lagi ke senjata berikutnya Disini kalian bisa lihat ada Camason Sword Nah, kalau Camason Sword ini Kalau dilihat sih Visualnya itu 11-12 Sampai sama kayak Legacy Blade Nih, auranya juga ungu ya guys Cuman bedanya itu kalau Camason Efeknya beda guys Kalau untuk Legacy Dia kan ada nambah kecepatan gerak Kalau Camason nggak ada guys Nah, kalau misalnya Camason ini Sebenarnya bisa dibilang penggantinya Leon guys Kalau Leon kan dia ngurangin Kecepatan gerak ya guys ya Nah, kalau Camason ini Dia nggak ada ngurangin kecepatan gerak Cuman dia juga nggak ada nambah Def guys Untuk efeknya cuma 2 Itu nambah ketahanan elemen 50 Sama nambah HP FP 25 guys Untuk Camason Itu senjata langkah ya guys ya Setau gue di 3 res Itu cuma ada 4 atau 3 piece doang barangnya guys Untuk Camason itu harganya 2 juta ya guys ya Oke, kita lanjut lagi ke armornya Disini kalian bisa lihat ada armor KW Untuk kepala plus 3 Untuk baju plus 3 Untuk celananya plus 3 Untuk tangannya plus 3 Untuk kakinya juga plus 3 guys Jadi 5 piece itu plus 3 rata Untuk efek kuningnya itu Nambah def 20 Nambah serangan 20 Sama nambah jarak serangan 20 guys Nah, kalau setau gue sih Armor KW plus 3 rata itu Hampir sama Defnya sama kayak armor tipe C Plus 4 guys Nah, untuk armor KW Plus 3 rata 5 piece sama elemenya Itu harganya 2 juta guys Dan untuk armor KW Setau gue cuma ada 1 set di kora doang Yang plus 3 Sisanya paling polos doang guys Untuk mejeng Nah, kita lanjut lagi ke ID-nya ya guys ya Disini kalian bisa lihat ada BPL 2 piece Sama ada Gini guys Golden Stub plus 5 guys Untuk golden stub plus 5 Ini juga cuma 1 ya guys Jadi kora guys Gak ada lagi Nah, untuk damage Itu dia 11-12 Hampir sama kayak Red D Red D stub plus 5 Cuman bedanya Kalau red D stub itu Damage kiri kanannya lebih stabil Sama dia ada damage force-nya guys Nah, kalau misalnya untuk golden stub Itu damage kiri kanannya Gak se-stabil Red D Sama gak ada damage force-nya gitu guys Gak ada cash-nya Nah, untuk damage Kalian bisa lihat Nih Ini lagi higher 1 Damage kirinya itu 8.785 Damage kanannya itu 13.178 Ini belum pakai OD guys Kita coba pakai OD 55 ya guys ya Tuh Untuk damage Kalau udah pakai OD Damage kirinya itu 9.912 Untuk damage kanannya itu 14.868 guys Nah Untuk damage sih Gak beda jauh guys Nanti buat kalian yang penasaran Sama damage-nya Gue bakal nge-review damage-nya Bakal buat video-video-video-nya juga guys Oke, kita lanjut lagi Ke item berikutnya Disini kalian bisa lihat Ada armor D1-nya Untuk armor D1 Kepalanya plus 4 Bajunya plus 4 Tangannya plus 4 Celananya plus 4 Sepantunya juga plus 4 Jadi armor D1-make 5 piece plus 4 Rata Untuk ID Itu harganya 10 juta guys Jadi total Dari ID ini semua Harganya itu 37 juta Oke guys Sebelum gue alihin ke video VPP Buat kalian yang belum subscribe Disubscribe dulu Buat kalian yang belum like Disubscribe dulu ya guys ya Oke Kita tes damage-nya dulu guys Peace Those medical pills Push me over I give my fill Three times a day These heaven-off views Won't make me sober One flame To take the pain away I call you lighting matches In the back room Hayes look mad When they pass you Let's talk about Round where it's past two Reach a glass two No You don't gotta fight alone Alone You don't gotta fight alone You don't gotta fight alone You don't gotta fight alone Don't be so close to know Don't be so close to know I'm going under I'm going under Oh love Are we love Are we done Just sit around Wasting the rhyme Take me out of the run I'm going under Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!